Pemirsa volume kendaraan dalam muri kelebaran 2018 mulai terlihat meningkat dan untuk mengetahui situasi arus muri kelebaran 2018 kita bergabung dengan reporter Jonah Hamonangan bersama juru kamera Manai Sobirin dan pilot drone Yanuar Ahmad Syah dari wilayah Batang, Jawa Tengah. Ya Jonah, selamat pagi. Bagaimana kondisi terakhir dari pantauan Anda di Ruas Tol Batang, Jawa Tengah hingga pagi ini? Ya, selamat pagi Cakri dan Pemirsa. Hari ini memasuki H-4 Libur Lebaran 2018 yang akan jatuh pada tanggal 15 Juni 2018. Saat ini saya berada lebih tepatnya di bagian saya adalah Jembatan Kalikuto di mana Jembatan Kalikuto merupakan jembatannya juga berarti ada perbatasan areal Batang dan Kedal. Ini juga menandakan bahwa saya sendiri saat ini berada di dekat jalan tol fungsional Batang, Semarang yang memiliki panjang 75 km. Saat ini sudah ada kepadatan sekitar 1 km, tapi memang situasi sendiri bisa dikatakan ramai lancar. Memang ada pengalian arus dikarenakan memang Jembatan Kalikuto sendiri masih dalam proses pembangunan dan akan dilaunceng sendiri kira-kira H-2 sebelum Lebaran terjadi. Jadi ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya dari Direkturat Lalu Lintas Kepolisian daerah Jawa Tengah. Ada pembuangan arus di mana temukan rekayasa dan ada sedikit perubahan jalan. Jadi mobil yang masuk, lebih tepatnya dari areal Batang, akan masuk ke jalan ini dan nanti akan dilempar ke jalan kecil di mana jalan kecil itu ada persis di depan saya. Jadi dari kedaraan yang masuk memang ada penyempitan jalan, ditambah lagi dengan jalan yang berubah jadi pasir. Nanti dibuang ke jalan kecil, nanti dari jalan kecil itu nanti akan masuk ke satu lorong jalan dan ini akan menyambung ke areal lindang makan Uleri, di mana Uleri sendiri itu ada di areal kendal. Yang pasti memang ini dilakukan sampai Jembatan Kalikuto sendiri selesai dibangun. Belum ada masalah atau kendala yang berarti, tapi memang ada sedikit pertanyaan dari tempat pengguna jalan kenapa harus dibuang. Tapi sudah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa memang proses pembangunan Jembatan belum selesai, memang masyarakat sendiri akhirnya bisa memahami. Yang pasti memang anime masyarakat sangat tinggi untuk mencoba jalan tol ini. Banyak masyarakat sendiri, khususnya yang bahkan orang Semarang pun sampai ingin mencoba. Jadi sampai mereka sendiri harus melihat di batang, makan harus baik lagi hanya untuk mencoba akses tol fungsional ini. Yang pasti memang alu lintas ramai lancar dan tidak ada kendala berarti. Penjagaan juga dilakukan oleh pihak jasa marga dan pihak polisian, khususnya dari Direkturat Alu Lintas Polisian Daerah Jawa Tengah. Yang kita ketahui adalah libur panjang atau cuti bersama mulai hari ini dan ada beberapa juga yang baru mulai besok. Namun sementara di akhir pekan kemarin juga sudah banyak masyarakat yang sudah melakukan mudik. Namun untuk di batang sendiri, bagaimana atau seperti apa estimasinya? Kapan terjadi puncak arus mudik di sana? Ya cakit terkait dengan puncak arus mudik memang ini terbagi dua. Yang pertama puncak arus mudik bisa terjadi lebih tepatnya pada hari ini, pada siang hari. Dan yang kedua terjadi pada tanggal 13 dan tanggal 14. Memang kalau kita lihat kenapa kemacetan terjadi di hari ini, dikarenakan memang para pemudik sendiri berangkat hari Minggu malam atau bisa juga berangkat pada Senin pagi. Di mana mereka sendiri mengalami kendala kemacetan, mulai dari Cikarut, Palimanan, dan juga ada di Brebes Exit. Tapi yang pasti memang perjalanan bisa dikatakan sangat lancar. Terkait dengan penggunaan dari fungsi tol, yaitu dari tol fungsional, memang untuk bis tidak diperbolehkan masuk. Jadi hanya boleh kendaraan kecil atau kendaraan pribadi saja. Untuk bis memang harus dikeluarkan di tempatnya di Exit Brebes, dan langsung masuk koneksi ke Jalan Pantura. Tapi yang pasti memang untuk durasi waktu harus dipastikan memang untuk yang melewati jalur untuk fungsional ada percepatan waktunya lebih cepat. Dikarenakan memang selain jalannya lurus, jalannya lebar, dan juga yang pasti aksesnya langsung menuju ke kota tujuan. Untuk kepadatan yang terjadi hari ini, pihak kepolisian terus membuka sistem kontraful atau membuka tutup. Buka tutup tidak hanya yang ada di fungsional, tapi juga ada di akses jalan. Nanti ketika sekitar pukul 10, ya polisian akan out loud, di mana akan berjaga persis di belakang saya, di mana ini merupakan pembuangan jalan dari arah grinsing menuju muleri. Yang pasti memang di kepadatan, polisi akan terus menjaga agar tidak ada penumpukan yang berlebih. Dari penumpukan terjadi sekitar 1 km, memang mobil sendiri masih bisa berjalan, penumpukan terjadi. Dikarenakan ada penyempitan arus, tapi tidak ada kendala yang berarti dari kejadian ini. Demikian Cakri. Baik, terima kasih Jona. Semoga informasinya dapat dimanfaatkan oleh para pemudik, karena diperkirakan hari ini ataupun hamin 2 puncak arus mudik akan terjadi khususnya di kawasan Batang, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporan Anda. Dan memirsa demikian laporan langsung reporter Jona Hamonangan bersama juru kamera Manai Sobirin dan pilot drone Yanwarah Macah dari Batang, Jawa Tengah.